Saat ini kan jumlah lulusan kuliah di Indonesia ini sudah sangat banyak dan tidak berbanding lurus dengan lapangan pekerjaan yang ada. Untuk itu ke depan visi-visi dari Perindu adalah bagaimana pendidikan, kualitas pendidikan itu ditingkatkan khususnya dari segi mutu pendidikannya agar siswanya itu diarahkan lebih kepada bagaimana menjadi seorang pengusaha, bukan hanya sebagai pekerja. Karena kita tahu selama ini kebanyakan dari kita lebih banyak orientasinya setelah lulus SMA, lulus kuliah itu adalah bagaimana menjadi mendaftar sebagai seorang karyawan atau pegawai. Tapi tidak pernah ada atau jarang sekali yang memikirkan saya mau memulai usaha apa. Nah mungkin memang memulai usaha itu butuh modal yang tidak sedikit. Nah inilah yang akan ke depan kami fasilitasi, kami perjuangkan bagaimana akses permodalan itu dimudahkan bagi masyarakat yang sudah siap untuk bekerja. Dan tentunya ke depan adalah pendidikan itu nomor satu, karena kualitas dari SDM sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Itu juga yang akan membuat kita ke depannya lebih maju bagaimana bisa bersaing dengan tenaga kerja asing. Jangan sampai nantinya kita kalah saing sehingga ya mau gak mau perusahaan-perusahaan ya memang lebih melirik tenaga kerja asing. Satu mereka lebih murah, kemudian juga kapasitas mereka memang lebih baik. Nah inilah yang ke depan harus kita antisipasi sebagai generasi muda, karena ya kitalah penerus bangsa dan kitalah masa depan. Jadi saya rasa itu yang harus diutamakan ke depan, karena meskipun data dari pemerintah bahwa data pengangguran mengalami penurunan, namun kenyataannya adalah itu diukur dari indikator orang yang bekerja satu jam selama seminggu itu sudah dihitung bukan pengangguran. Padahal kan ya dipikirkan saja gitu loh, kalau kita hanya bekerja satu jam seminggu, apakah bisa dikatakan tidak pengangguran? Nah ini dari jaman, jaman dahulu bukan hanya pemerintahan yang sekarang. Nah jangan melihat dari segi angka saja, tapi harus ditelisik lebih jauh lagi apa yang dimaksud dengan pengangguran. Saya rasa bekerja satu jam selama seminggu itu juga termasuk pengangguran. Nah inilah yang akan kita perbaiki ke depan dan memperbaiki itu semua ya memang harus dimulai dari SDM-nya yang harus ditingkatkan. Nah SDM-nya ini kan banyak mulai dari pendidikan, itu tadi permodalan, seperti itu.